Assalamualaikum kembali lagi di channel bottom update Oke teman-teman pada video kali ini kita akan membahas soal tentang persamaan kuadrat Kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC Oke nah disitu kita ada 4 soal teman-teman kita akan kerjakan satu persatu Yang pertama soalnya yaitu X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0 Oke kita tulis ulang dulu ya X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0 Nah teman-teman rumusnya ada di sebelah kanan ya Nah teman-teman kita harus menentukan nilai satu persatu dari A, B, dan C Oke Nah jadi teman-teman A Itu adalah 1 ya Karena ini sebenarnya 1 B nya Minus 5 Oke Dan C nya adalah 4 Nah jadi urutan teman-teman 1 Jadi urutan teman-teman A B Dan C Nah tinggal kita masukkan ke rumus X1,2 Nah terus saya seperti ini Ini bacanya X1 atau X2 Sama dengan Minus B Plus minus Akar B kuadrat kurang 4AC Per 2A Oke Itu rumusnya Nah tinggal kita substitusikan X1 X1 Atau X2 Sama dengan Minus B Berarti Minus B nya berapa? Minus 5 Plus Minus Akar B kuadrat B nya berapa? Minus 5 ya Kita buat tanda kurung Minus 5 Kuadrat Kurang 4 Kali A nya berapa? 1 4 kali 1 Kali Nah ini C ya C nya berapa? 4 Nah Per 2A Berarti 2 Dikali Kali Berapa? 1 Tinggal kita kerjakan Saya teman-teman Minus Minus 5 Berapa? Minus Dikali minus Adalah plus Jadi 5 saja Plus minus 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 5 kuadrat Adalah hasilnya 5 kali 2 berapa? 25 Minus kali minus Positif Jadinya 25 saja Kurang 4 dikali 1 4 dikali 1 adalah 4 Teman-teman Dikali 4 Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16 Oke Per 2 kali 1 berapa? 2 Nah ini tulis Ini tulis aja Nah X 1 Atau 2 Sama dengan 5 Plus minus 25 Kurang 16 Berapa? 9 Masih akar ya Per 2 Oke Nah X 1 Atau 2 X 2 Sama dengan 5 Plus Minus Akar 9 berapa? 3 Per 2 Nah teman-teman Jadi Sampai sini Kita ambil X 1 nya ya X 1 Sama dengan 5 Ini kan plus minus kan? Oke Ini plus minus Nah kita ambil plus nya saja Plus 3 Per 2 Sama dengan 5 tambah 3 adalah 8 Per 2 Sama dengan 4 Oke Berarti X 1 nya sama dengan 4 Nah X 2 Sama dengan 5 Dikurang 3 Per 2 Nah Jadi yang X 1 nya diambil plus nya X 2 Ambil Min nya Oke Jadi 2 sama dengan 5 kurang 3 adalah 2 Per 2 X 2 sama dengan 1 Oke Nah jadi teman-teman Jadi Nilai X 1 sama dengan 4 Dan X 2 sama dengan 1 Oke teman-teman Dapat Jawaban Dari soal nomor 1 Nah kita lanjutkan Di soal nomor 2 Nah teman-teman Biar lebih paham Kita lanjutkan Di soal nomor 2 Oke Nah ini saya hapus dulu Ya Kita hapus dulu Rumusnya jangan kita hapus ya Karena itu yang akan kita gunakan nantinya Ini tetap Nah persamanya kita hapus Oke Kita lanjut ke nomor 2 Oke X kuadrat Tambah 2 X Kurang 15 Sama dengan 0 Oke Kita tentukan nilai A, B, dan C nya ya A 1 ya Dan dari 1 X Oke Jika nilainya 1 Nilai 1 itu tidak ditulis B Nilainya adalah 2 C Minus 15 Oke Nah tinggal kita masukkan saja ke rumus Nah ini namanya rumus ABC ya Minus B Berarti Minus B nya berapa? 2 Plus Minus Akar Nah akar B Pangkat 2 B nya berapa? 2 ya Jadi 2 Pangkat 2 Kurang 4 A nya berapa? 1 ya C nya berapa? Minus 15 Per 2 dikali A nya berapa? 1 Oke Nah tinggal kita kerjakan Minus 2 Plus Minus 2 pangkat 2 berapa? 4 Kurang Oke 4 kali 1 Adalah 4 4 kali minus 15 Berapa? 4 kali 15 aja ya 5 kali 4 20 4 kali 1 4 Tambah 2 Eh kok tambah 2 4 tambah 2 6 Berarti 60 Berarti Minus 60 Per 2 dikali 1 Adalah 2 Nah Selanjutnya Minus 2 Plus Minus 4 Minus Sekali minus berapa? Plus ya Nah langsung aja ya Berarti 4 ditambah 60 Oke Minus kali minus kan plus kan Berarti 4 tambah 60 kan 4 plus 60 berapa? 64 Oke Nah kita lanjutkan lagi Nah ini sama dengan Minus 2 Plus Minus Akar 64 berapa? 8 8 ya Per 2 Oke Nah Sampai disini teman-teman Nah disini kan X1 Atau X2 Nah Kita tentukan X1 nya X1 sama dengan Minus 2 Plus dan min ya X1 nya plus X2 nya min Plus plus 8 8 per 2 Sama dengan Minus 2 tambah 8 adalah 6 Jadi 6 per 2 Sama dengan 3 Oke Berarti Berarti X1 nya Berarti X1 nya adalah 3 Nah X2 Sama dengan Minus 2 Oke X1 nya plus Berarti X2 nya min Berarti minus 2 Oke X2 Minus 8 Minus 8 ya Kurang 8 Per 2 Sama dengan Minus 2 Kurang 8 Adalah Minus 10 Per 2 Oke Nah jadi X2 nya sama dengan Minus 10 Dibagi 2 Adalah Minus 5 Nah X2 nya dapat Minus 5 Jadi X1 sama dengan 3 Dan X2 sama dengan Minus 5 Nah teman-teman Selesai ya Nomor 2 Kita lanjutkan saja Di soal nomor 3 ya Nah Soal nomor 3 Oke Sudah ya Silahkan di screenshot Jika Membutuhkan Ini dihapus dulu Jumusnya biar tetap ya Persamaan produknya Kita habis Oke Soal nomor 3 3X kuadrat Kurang 3X Ditambah 6 Sama dengan 0 Nah Kita tinggal Menentukan nilai A B Dan C nya ya Jadi A nya adalah 3 B nya adalah Minus 3 C nya adalah Minus 6 Oke teman-teman Kita tinggal Mengsubstitusikan nilai A B Dan C nya Itu ke dalam rumus Nah 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 sini Berarti X1 atau X2 Sama dengan Minus B Oke Berarti minus B nya berapa Minus 3 Minus 3 Plus Minus Oke B kuadrat Oke B nya berapa Minus 3 Kuadrat Kurang 4 Dikali A nya nilainya berapa 3 Kali C nilainya berapa Minus 6 Per 2 Dikali A nya berapa 3 Nah X1 Atau X2 Minus kali minus Adalah plus Jadi ini 3 saja Plus minus Oke Minus 3 Kuadrat Berapa 9 Oke Kurang 4 kali 3 Dikali minus 6 Berapa 4 kali 3 12 12 kali 6 Adalah Minus 72 Per 6 X1 Atau X2 Sama dengan 3 Plus Minus Minus Kali minus Adalah plus Jadi jatuhnya 9 Tambah 72 Berapa 81 Per 6 Nah jadi X1 Atau X2 Sama dengan 3 Plus Minus Akar 81 Adalah 9 Ya Per 6 Nah Tinggal kita cari X1 nya berapa X1 Sama dengan 3 Plus 9 Per Per 6 Sama dengan 12 Per 6 X1 nya Sama dengan 2 Nah X2 nya Tengah 3 Kurang 9 Per 6 3 Kurang 9 Adalah Minus 6 Per 6 Sama dengan Minus 1 Oke Nah Jadi X1 Sama dengan 2 Dan X2 Sama dengan Minus 1 Nah Itu adalah Soal nomor 3 Ya teman Teman Oke Kita lanjutkan Saja di Soal Yang terakhir Soal nomor 4 Nah ini Kita hapus Dulu ya Silahkan Tadi di Screenshot Terlebih Dahulu Jadi Dipelajari Langkah Perlangkahnya Nah Soalnya Adalah Nah Soal nomor 4 Soalnya Adalah Min X Kuadrat Tambah 3 X Tambah 10 Sama dengan 0 Nah Kita tentukan A nya berapa Min Minus 1 ya B nya berapa 3 Q nya berapa 10 Nah tinggal kita Substitusikan 1,2 Atau X1 Atau X2 Sama dengan Min B Min B nya berapa 3 Plus Minus B kuadrat Berapa 3 kuadrat Kurang 4 Kali A nya Minus 1 Kali C nya berapa 10 Oke 2 A Berarti 2 Kali Minus 1 Oke X1 Atau X2 Sama dengan Minus 3 Plus Minus Oke 3 kuadrat 3 kuadrat adalah 9 Kurang 4 Dikali minus 1 Berapa Minus 4 Dikali 10 Adalah Minus 40 2 Kali minus 1 Adalah Minus 2 X 1 Atau X2 Sama dengan Minus 3 Plus Minus Oke Akar 9 Nah ini Min Min Adalah Plus Jadi 9 Tambah 40 Adalah 49 Per Minus 2 Yang terakhir X1 Atau X2 Sama dengan Minus 3 Plus Minus Akar 49 Adalah 7 Ya Per 2 Nah Kita tinggal Cari nilai X1 X1 Dan X2 X1 Sama dengan Minus 3 Plus 7 Per Minus 2 Sama dengan Minus 3 Ditambah 7 Adalah 4 Per Minus 2 Sama dengan 4 Dibagi Minus 2 Adalah Minus 2 Oke Nah X2 nya Sama dengan Minus 3 Kurang 7 Per Minus 2 Sama dengan Minus 3 Dikurang 7 Adalah 10 Minus 10 Ya Per Minus 2 Sama dengan Minus Dibagi minus Adalah plus Jadinya 10 Bagi 2 Adalah 5 Nah Jadi Kita dapatkan X1 Sama dengan Minus 2 Dan X2 Sama dengan 5 Oke Teman-teman Itu adalah 4 soal Tentang Persamaan Kuadrat Kita mencari Akar Akarnya X1 Dan X2 Oke Semoga Bermanfaat Kita akan Lanjutkan Dengan Materi-materi Selanjutnya Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax